Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas 3 kripto yang mungkin bisa kalian perhatikan ya di minggu depan. Apakah kalian mau beli atau enggak juga gitu ya. Kenapa 3 kripto ini bisa kita masukkan untuk kita perhatikan? Memang mereka lagi ada event juga. Dan selanjutnya juga fundamentalnya juga cukup bagus menurut saya gitu ya. Kita langsung masuk aja pembahasan market kripto untuk hari ini ya. Hari ini kita bisa perhatikan nih ya. Cukup naik, kita lihat naik 3,8%. Memang didominasi, masih didominasi oleh altcoin. Mungkin kalau kalian tanya untuk update bitcoin, kita update mungkin di video besok kali ya. Untuk video bitcoin dan rata-rata market kripto bagaimana ya. Kalau untuk sekarang kita bisa perhatikan beberapa altcoin naiknya cukup signifikan. Ada kadina atau KDA, kita lihat ya. Naik 40%, ada helium, naik 34%, avalanche, harum niwan, dan lain-lain gitu ya. Lalu kita bisa perhatikan juga untuk yang menurun hanya sedikit. Seperti XDC, NGIN, dan NEMSAM gitu ya. Jadi beberapa aja, tapi rata-rata altcoins naik kira-kira gitu ya. Nah kita coba masuk ke dalam Crypto Fear and Grid Index bagaimana. Crypto Fear and Grid Index di 73, jadi masih sama seperti last week, minggu lalu, bahkan kemarin juga. Jadi masih sideways lah. Kita langsung masuk aja ke dalam koin pertama. Koin pertama nggak usah ada terlalu pembahasan yang mendalam. Kenapa? Karena koin pertama itu adalah Pocadot gitu ya. Harus diberi, mungkin saya kasih tau dulu. Pocadot itu akan ada lelang paracin di November 11. Mungkin pertanyaannya adalah begini. Untuk kalian semua holder Pocadot, apakah setelah event Pocadot ini naik atau nggak? Gitu ya. Mungkin pertanyaannya itu aja. Jadi to the point aja langsung. Kalau menurut saya secara logika gitu ya. Kalau kita bilang, ini kan paracin. Jadi proyek-proyek ini akan memperhubutkan slot di lelang-lelangnya gitu ya. Jadi kalau untuk program sekarang, di paracin sendiri hanya ada sekitar 11 auksian atau 11 lelang gitu ya. Dan bagaimana cara proyek-proyek ini memenangkan lelang? Caranya adalah mereka harus mengambil crowd loans. Artinya dari publik punya loans gitu ya. Untuk staking Pocadot. Semakin banyak Pocadot mereka, mereka akan mendapatkan proyeknya gitu ya. Untuk lebih detail sebenarnya kalian bisa nonton video saya yang disini tentang pembahasan Pocadot gitu ya. Disini juga. Nanti saya coba link-nya di deskripsi. Nah, intinya apa? Intinya, kalau misalnya auksian pertama udah selesai. Auksian kedua berlangsung lagi. Auksian ketiga berlangsung lagi. Semakin, mungkin semakin berlangsung ya. Auksian yang mungkin masuk ke dalam sesi duanya. Seperti auksian ke-6, ke-7, ke-8. Itu supply Pocadot itu akan lebih sedikit. Betul nggak? Kenapa? Karena yang dari auksian 1 sampai 5-nya ini udah ke-stake gitu ya. Dan stakingnya ini cukup lama. Sekitar 2 tahun. Artinya apa? Artinya, supply Pocadot itu yang available ya. Supply Pocadot yang available untuk para proyek ini mendapatkan crowd loan-nya. Nah, itu akan lebih sedikit gitu. Kalau misalnya supply-nya sedikit tapi demand-nya banyak, harusnya ngapain? Harusnya harganya naik. Betul nggak? Gitu ya. Kira-kira kalau logikanya kayak gitu. Jadi, kalau misalnya seperti ini, para chain auksian seharusnya harga Pocadot naik gitu. Tapi kita nanti lihat aja market itu bagaimana gitu ya. Tapi saya masih cukup optimis terhadap Pocadot sendiri ya. Kembali lagi, kalau untuk lebih detail, kalian nonton video ini di sini juga. Bahkan kalian bisa masuk ke dalam auksian lelangnya juga nih. Bisa berpartisipasi gitu ya. Silahkan nanti saya coba di link di deskripsi. Nah, langsung masuk ke dalam koin kedua. Koin kedua sebenarnya hampir sama. Kita sudah bahas juga nih. Kita rekomendasikan juga di video November. Itu adalah Solana. Kenapa Solana? Karena kita lihat nih. Dia punya event breakpoint itu di Lisbon atau di Portugal di November 7 sampai 10 gitu ya. Jadi sekarang harusnya sudah mulai. Tapi yang hari pertama ini hanya, kalau misalnya kita lihat dari agendanya gitu ya, ini hanya registration doang gitu. Jadi belum ada apa-apa sebenarnya ya. Nah, jadi ini cukup bullish. Biasanya kalau misalnya ada event seperti ini, memang sehabis event biasanya harganya agak sedikit drop. Tapi pada saat event, mungkin ya berlangsung mungkin hari pertama, hari kedua itu harganya masih bisa naik. Gitu ya. Jadi untuk Solana sendiri, token-token Solana di ekosistemnya Solana, termasuk Solana juga ya. Seperti Solana, Radium, Serum, Arwif, dan lain-lain gitu ya. Ini mungkin masih bisa ada kenaikan juga dengan adanya event di sini ya. Dan ini kita bisa perhatikan beberapa speakernya juga. Ini yang sudah lengkap ya. Ada Raj Gokal, Spetsangman, Sam Bankman, Sam Williams, dan lain-lain. Ini cukup banyak sekali nih. Nah, ada beberapa coin yang saya mau highlight juga nih. Kenapa? Karena tadi saya ada sedikit-sedikit cek agendanya apa sih gitu ya. Jadi kita mau tahu nih, kira-kira account-account apa yang akan dibahas gitu ya. Atau ekosistem apa yang bisa dibahas di apps di Solana gitu ya. Salah satunya kita mungkin pertama, kita lihat dari yang di sini. Ada beberapa. Pertama ini ya. Ini besok kayaknya ya. Rendering the Metaverse on Solana. Jadi ini yang ngomongin atau yang akan membahas ini adalah speakernya itu adalah si Jules Urbach. Jules Urbach ini adalah CEO dari Otoi Inc. Mungkin kalian bertanya Otoi Inc ini apa sih? Otoi Inc ini sebenarnya altcoin yang masih cukup kecil sih sebenarnya. Kalau nggak salah tokennya render. RNDR gitu ya. Coba ya ini sekalian kita langsung coba cek aja. Render token. Kita lihat dia ranking masih 269. Kita bisa lihat dia Otoi. Wah ini tapi udah naik 33% ya. Kalau misalnya seperti ini, mendingan jangan beli dulu lah. Kalau kayak gini ya. Karena udah naik. Tapi ini Otoi juga gitu ya. Ini kita lihat dari Otoi. Ini tentang NFT juga untuk rendering istilahnya. Makanya namanya tokennya render. Jadi ya bisa aja mereka misalnya mereka lagi speak ini. Ada pengumuman misalnya berkerja sama dengan Solana. Itu bisa meningkatkan demand juga. Atau misalnya jadi ada announcement gitu ya. Jadi ini salah satunya render. Kita lanjut lagi coba ya. Ada apa lagi. Di sini kita lihat ada indexing Solana with the graph firehouse. Jadi ini GRT atau The Graph. Crypto yang bergerak di bidang web 3 gitu. GRT. Jadi ini cukup menarik juga. Ini yang ngomong adalah CTO dari The Graph sendiri. The Graph ya. The Graph itu kita bisa lihat gini. The Graph. GRT ya. Ini juga ada available. GRT. Lalu kita lihat lagi di sini. Ada beberapa hal. Ini apa. Ada the TikTok effect. The TikTok effect. Ini salah satu ekosistemnya Solana. Itu yang namanya Audius. Gitu ya. Audius ini ada juga Audius ini di ekosistem Solana. Mungkin mereka akan mengomong tentang bagaimana sih mereka akan partnership dengan TikTok juga. Lebih detailnya. Lalu terakhir ini mungkin ada seperti Serum Vision. Jadi ini Serum. Dex mungkin kalian kalau holder-holder Serum. SRM. Ini juga bisa menjadi sentimen positif lah. Kalau misalnya mereka ada mengumumkan sesuatu. Apalagi ini membahas tentang visinya juga gitu ya. Ini sebenarnya banyak sih. Kalian masih bisa cari sendiri. Ada kayak founder Arweave atau AR gitu dan lain-lainnya gitu ya. Jadi mungkin masih ada efek juga terhadap beberapa altcoins yang berhubungan dengan Solana juga. Kira-kira kayak gitu ya. Mungkin itu. Lalu kita bisa perhatikan lagi ini dari si Raj Gokal. Tadi kita sudah bahas nih. Raj Gokal siapa ya? Raj Gokal ini kalau kita ke atas ya. Bentar ya. Raj Gokal. Nah ini COO and co-founder of Solana Labs gitu. Jadi dia adalah ya bisa dibilang cukup punya posisi lah di Solana sendiri gitu ya. Dia bilang apa? Getting Briefed on Solana Conference and I just have to say dia bilang bahwa kita bakal missing out kalau misalnya kita gak ikut gitu ya. Memang kita gak ikut kan. This is going to be a banger of epic proportions. Kira-kira kayak gitu. Mungkin ada pengumuman dan lain-lain gitu ya. Itu yang kedua Solana. Ketiga itu ada Elrond. Elrond sebenarnya belum ada event sih di minggu ini gitu ya. Tapi kalau menurut saya Elrond ini cukup undervalued dan dia memang ada event di November. Makanya saya juga masukkan ke dalam rekomendasi di bulan November gitu ya. Ada apa sih event Elrond? disini ya. Kita lihat ini. Today, hari ini the Meyer Dex becomes 1,000 more powerful. Jadi memang dia tentang Meyer Decentralized Exchange gitu ya. Dia bakal launching juga. Disini kita bisa lihat beberapa halnya. Mana ya? Disini ya. the wave that leaves all boats is here. Meyer Decentralized Exchange is launching yet gitu ya. Bahkan dia ada tokennya yaitu MEX MAX gitu ya. Ini claim MAX November 7 dapet liquidity November 16 farm MAX November 19. Jadi kalau misalnya seperti ini Elrond di bulan November mungkin masih bisa ada kenaikan gitu dengan adanya tadi. Kita lihat Meyer Decentralized Exchange punya pengumuman gitu ya. Bukan hanya itu juga. Kita lihat dari sini Metaverse yang kita sempat bilang juga tentang bekerjasama dengan Audi. Mobil Audi gitu ya. Dan disini proyeknya namanya Holoride gitu ya. Holoride sendiri ada token namanya Ride. Ini kalau gak salah token pertama yang dirilis oleh EGLD atau Elrond sendiri gitu ya. Tentang apa sih Holoride ini? Holoride ini kalau misalnya kita lihat dari dia punya videonya ini tentang kayak bisa dibilang mobil gitu sih ya. Jadi kayak di dalam mobil kalian bisa jadi dapet hiburan virtual reality gitu. Gak tau sih ya. Mungkin kepala bisa pusing juga kalau kayak gini ya. Tapi ya kita lihat lah mungkin ini adalah masa depan kira-kira kayak gini ya. Bagaimana pendapat kalian mungkin kalian bisa coba berkomentar juga di kolom komentar kira-kira bagaimana ya. Apakah bagus ataukah aneh dan lain-lain gitu ya. Nah itu untuk Elrond. Lalu kita akan bahas teknikalnya. Kita akan membahas teknikal Polkadot. Kenapa? Karena memang udah kita bahas di video yang lalu baru satu hari kemarin. Jadi masih teknikal analisisnya masih valid gitu ya. Nah kita langsung masuk ke dalam Solana dulu. Kalau secara Solana kita bisa perhatikan nih ya. Kita ambil Fibonacci dari swing high-nya dia sebelumnya ke swing low-nya dia. Gitu ya. Di sini kita ada bisa dibilang wedge pattern symmetrical triangle seperti ini. Dia break out. Ini sebenernya udah hit target-nya ya. Hit target-nya di 247. Ini persis sih sebenernya ya. 247 247 ini seperti top-nya dia. Kita bisa perhatikan di sini. 247 gitu ya. Nah sekarang dia lagi membentuk pattern baru. Ini bisa saya bilang ya bisa dibilang kayak dia bikin ascending triangle juga nih ya. Ascending triangle. Dan ini cukup bagus dimana dia sudah break out ascending triangle ini. Gitu ya. Lalu break out. Sekarang dia lagi ditest nih. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa melanjutkan kenaikan-kena lagi gitu ya. Target selanjutnya untuk Solana berapa? di 277 di 1,618 ya. Ini kalau misalnya dia berhasil break out. Lalu kalau misalnya mungkin karena ada event mungkin dia bisa mendapatkan positif sentiment lebih besar lagi gitu ya. Mungkin bisa sampai 300. Apakah bisa 300 di minggu ini? Sebenernya masih cukup possible sebenernya untuk Solana ya. Karena ke 300 itu hanya naik sekitar 19% gitu ya. Kita tahu kalau di market crypto naik 19% itu bukan sesuatu yang mustahil gitu. Jadi ya ini untuk target untuk Solana. Masih boleh beli Solana atau enggak? Itu mungkin pertanyaannya ya. Sebenernya kalau buat beli Solana ini sudah agak sedikit high risk gitu ya. Kita bisa perhatikan juga potential gain-nya kalau misalnya ke 319% aja. Mungkin kalau misalnya kalian mau bisa ke ekosistemnya Solana seperti serum, radium, Arweave. Nanti saya juga linkin video lah untuk beberapa yang kita bahas tentang ekosistemnya Solana ya di deskripsi. Tapi kalau misalnya kalian yang masih mau beli Solana mungkin lebih baik menunggu dulu sih. Sebenernya sekarang di level support ya. Ini kita lihat di resistannya persis gitu ya. Jadi kalau udah turun sekarang ini persis di support. Tapi kalau misalnya ada breakdown ke bawah. Mungkin bisa beli di daerah sini. Di exponential moving average 20-nya. Ini di sekitar 244-245 dolar. Nah, selanjutnya itu di sini. Ini yang agak di harga sekarang lah kira-kira ya. Karena memang harga sekarang ini dia masih di daerah bisa dibilang daerah support. Tapi saya nggak gitu rekomendasi sih. Kenapa? Karena ini udah cukup tinggi untuk Solana sendiri. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. High risk. Ini agak sedikit high risk karena memang sudah sedikit tinggi ya. Tapi kembali lagi keputusan di tangan kalian gitu ya. Ini hanya referensi tambahan kalau misalnya kalian suka Solana buat investasi dan lain-lain. Kalau kalian mau hold gitu ya. Nggak apa-apa juga. Gitu ya. Disclaimer on juga ya. Itu untuk Solana. Kita terakhir bahas Elrond. E-G-L-D. Mungkin salah satu kelemahannya Elrond gitu. Mungkin beberapa hal yang orang nggak begitu suka dengan Elrond adalah harganya mungkin sedikit mahal. Gitu ya. Kita lihat Elrond ini harganya 300 dolar gitu ya. Orang mungkin merasa wah 300 dolar ini cukup tinggi gitu ya. Jadi orang nggak begitu melihat Elrond. Tapi sebenarnya dia purpose-nya sama. Misalnya kalau kalian bandingkan Elrond dengan Cardano dengan Polkadot memang tetap layer satu. Tapi ya memang harganya ini lebih mahal aja. Oke seperti itu. Makanya kurang dilirik. Tapi kalau menurut saya Elrond ini secara fundamental kuat. Dan ya masih bisa dibilang masih tahap belum tahap selesai. Istilahnya masih ada beberapa project yang dia akan lakukan lagi. Kita sempat bilang dari Destas Exchange-nya dan lain-lain gitu ya. Untuk Elrond sendiri kalau misalnya kalian mau beli mungkin kalau misalnya di sini dia nggak bisa breakout ya. Ini kita lihat dari Fibonacci-nya juga ya. Kita zoom out dulu sedikit. Ini kita ambil dari sebentar ya ini harus agak loading sedikit ya. Ini kita ambil dari high-nya dia sebelumnya di 245 turun sampai ke 53 di bulan Juni gitu ya. Kita ambil kira-kira sekarang dia kena benturan di level Fibonacci 1,414 gitu. Jadi 1,414 di 325 mungkin kalau misalnya dia belum bisa berhasil breakout mungkin dia masih bisa turun lagi mungkin bisa beli di sekitar harga ini ini sekitar berapa ya 313 atau bahkan bisa ke bawah lagi 310, 308 ini menjadi level yang cukup oke lah kalau misalnya dia turun lagi ya untuk Elrond sendiri. Mungkin dia akan sideways seperti ini baru breakout boom ke atas gitu ya kira-kira dengan target untuk target short term sekarang kalau misalnya dia berhasil breakout itu di sini 354 gitu ya hopefully Bitcoin minggu depan gak kenapa-napa ya gitu ya Bitcoin tetap sideways tetap stabil dan lain-lain gitu ya ini kalau misalnya seperti ini mungkin Alcon-Alcon masih bisa mengalami kenaikan targetnya ada 354 ada di 364 juga bahkan kalau misalnya kalian mau investasi untuk Elrond 500 dolar pun mungkin bisa sampai gitu ya 500 dolar untuk Elrond sendiri kenapa bisa bilang kayak gitu karena kalau kita perhatikan Elrond EGLD jadi kita perhatikan dia punya market cap masih kecil gitu ya walaupun harganya tinggi kenapa? karena suplanya dia tuh hanya sekitar 31 juta aja gitu jadi kita bisa bilang bahwa memang suplanya tuh jauh lebih sedikit dengan coin-coin lainnya gitu makanya harganya agak sedikit mahal dengan ada suplanya segini 500 dolar untuk Elrond bukan sesuatu yang mustahil juga gitu ya itu kira-kira untuk Elrond ke depannya dan juga Solana dan tadi kita bahas Polkadot juga itu adalah 3 coin yang bisa kalian perhatikan atau 3 crypto di minggu minggu ini atau minggu depan gitu ya nah mungkin saya mau tes juga kalau misalnya kalian masih nonton video ini sampai akhir kalian bisa komen tapi komennya mungkin kasih emoji roket gitu kasih emoji roket biar saya tahu bahwa kalian nonton sampai akhir video kira-kira kayak gitu ya itu saja video dari saya jangan lupa share videonya kalau kalian suka like, comment, dan subscribe and see you in the next video bye-bye bye-bye selamat menikmati